Selamat malam Jemaat yang terkasih, ada syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Karena dalam segala situasi, penyertaan Tuhan selalu hadir menguatkan kita untuk menjalani hidup Mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah keluarga ini Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 269 ayat 1 dan 2 Oh betapa sana saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya Di sepanjang jalan hidup yang kelam, bayang-bayang kematian menjaga Namun dari jauh tempatlah cahaya, hati riang karena hasil pun jarang Oh betapa sana saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya Di setiap pergumulan yang berat, jangan khawatir Tuhan yang ada berserta Oh betapa sana saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya Oh betapa sana saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya Mari kita berdoa Ya Bapak, kami bersyukur atas penyertaanmu dalam kehidupan kami Engkau selalu hadir dan memberikan kekuatan kepada kami Di dalam melewati masa-masa sulit ini Saat ini kami bersekutu bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan namamu Kiranya ibadah ini jadi hanya dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus Amin Masmur pujian dari Masmur 3 ayat 4, 5 dan 9 Sambil berbalasan Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku Engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Dari Tuhan datang pertolongan Berkatmu atas umatmu Kidung pujian dari Kidung Jemaat 150 Tiap hari bergembira ku membaca hal kitab Juru selamat yang setia jadi kawan ku tetap Anak-anak diberkati dan dirangkul olehnya Kerajaan yang sorgawi yang terdalam dulia Orang sakit disambuhkan, orang miskin pun lega Disebut saudara Tuhan karena kasih sayangnya Ku membaca tiap hari dalam kitab yang kudus Dan semakin ku sadari pengusihan penembus Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Saatnya kita akan bersama-sama Membaca hal kitab Mendengar dan merenungkan firman Tuhan Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa Untuk memohon pertolongan roh kudus Mari kita berdoa Allah Bapak Sorgawi Pada kesempatan ini kami datang menghampiri tahta kerajaanmu Bersembah sujud di hadapan Allah Untuk membangun persekutuan kami dengan Tuhan Dan dengan teman-teman yang seiman Dalam membangun ibadah keluarga Kami percaya bahwa engkau ada disini bersama dengan kami semua Sekalipun kami ada di rumah masing-masing Tetapi roh kudusmu akan menjangkau kami Roh kudusmu ada dalam hati dan pikiran kami Dan dengan kuasa roh kudusmu itu Engkau membimbing kami Untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan Yang akan kami renungkan Dan selanjutnya Tuhan menolong kami Agar dengan kekuatan dari Tuhan Kami mampu melakukan dan menjalankan firmanmu Dalam kehidupan yang konkret Tetapi Tuhan kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan kami Mohon Tuhan mengampuni kami Supaya kami layak menerima firman Tuhan Dalam Yesus Kristus Firman yang hidup Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri Menyambut firman Tuhan pada kesempatan ini Firman Tuhan kita baca dari surat Ibrani Pasal yang keempat Ayat 14 sampai dengan yang ke-16 Surat Ibrani Pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16 Kita sambut firman ini dengan berdiri Firman Tuhan dikatakan demikian Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus anak Allah Baiklah kita teguh Berpegang pada pengakuan iman kita Sebab imam besar Yang kita punya Bukanlah imam besar Yang tidak dapat turut merasakan Kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobai Hanya tidak berbuat dosa Sebab itu marilah Kita dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita Pada waktunya Demikian pembacaan firman Tuhan Terpujilah Kristus Haleluya 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 Nama Tuhan Terpujilah Haleluya Haleluya Nama Tuhan Terpujilah Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di dalam Pembacaan firman Tuhan ini Kita diajak untuk mengerti Tentang Imam besar agung Siapa dia Saudara-saudara Untuk memahami ini Saya ingin bercerita sedikit Tentang kehidupan Awal dunia ini Ketika Manusia Diciptakan oleh Tuhan Yaitu Adam Dan Hawa Mereka ditempatkan Di Taman Eden Yaitu sebuah taman Yang indah Dan penuh Dengan kebahagiaan Pada waktu itu Allah dan manusia Begitu indah Hubungannya Dalam membangun komunikasi Begitu intent Artinya setiap hari Allah menyapa manusia Dengan cinta kasihnya Tetapi Juga mengingatkan Sederhananya begini Jangan kamu melakukan Kesalahan-kesalahan Dalam kehidupanmu Yang bisa merugikan dirimu Karena itu Kalian harus hati-hati Menjalani hidup ini Nah karena cinta kasihnya Dalam membangun komunikasi Itu Allah Memberikan satu peringatan Peringatannya itu Kira-kira begini Yang dikatakan oleh Tuhan Semua pohon dalam taman ini Boleh Kau makan buahnya Dengan bebas Tetapi buah pohon Pengetahuan tentang yang baik Dan yang jahat itu Janganlah Kau makan buahnya Sebab pada hari Engkau memakannya Pastilah Engkau mati Itu Salah satu peringatan Yang diberikan Tuhan Kepada Adam dan Hawa Tetapi Kenyataannya Adam dan Hawa itu Tidak setia Melupakan peringatan Tuhan ini Dan mereka melanggar Apa yang dikatakan Tuhan Karena mereka Makan buah yang dilarang itu Nah sejak manusia Jatuh dalam dosa Hubungan Allah Dan manusia Yang tadinya Begitu Inten Begitu dekat Dan akrab Itu terputus Menjadi jauh Antara Allah Dengan manusia Allah Begitu Transenden Jauh di atas sana Dan manusia Begitu imanen Di bawah Yang paling rendah Untuk membangun Kembali hubungan Atau komunikasi Antara Allah Dan manusia ini Diperlukan Adanya Seorang Perantara Dan seorang Perantara itu Adalah Seorang Imam besar Menurut Hukum Yahudi Pertanyaannya Saudara-saudara Adalah Apa tugas Imam besar Sebagai perantara Menurut Hukum Yahudi Dijelaskan Bahwa Imam besar Adalah Juru Bicara Allah Dengan Umatnya Dan Juru Bicara Israel Kepada Tuhannya Imam yang Pertama Kali Yaitu Harun Dan Kemudian Eliezer Itu Penggantinya Harun Dan Eliezer Inilah Yang Mendirikan Lembaga Ini Yaitu Lembaga Keimaman Paling Pertama Kali Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih Dalam Tuhan Di Dalam Perjanjian Lama Para Imam Adalah Perantara Umat Dan Allahnya Yang Berkuasa Fungsi Utamanya Adalah Membawakan Kurban 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 Untuk Memenuhi Tuntutannya Yaitu Tuntutan Allah Dan Umatnya Itu Terputus Maka Supaya Bisa Membangun Komunis Yang 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 Mendapatkan Pendamaian Atau Pengampunan Maka Imam Inilah Yang Membawa Kurban Persembahan Kepada Allah Di Di Jaman Musa Imam Ini Melaksanakan Tugasnya Yaitu Di Kemah Kemah Pertemuan Karena Bangsa Israel Waktu itu Dalam Perjalanan Dari Mesir Menuju Ke Tanah Perjanjian Jadi Mereka Tinggal Di rumah Rumah Maksudnya Di Kemah Kemah Nah Di Kemah Kemah Inilah Para Imam Pada Waktu itu Melaksanakan Tugasnya Tapi Di Jaman Salomo Bapak Ibu Perlu Tahu Bahwa Ibadah Di Kemah Kemah Itu Dipindahkan Di Yerusalem Yaitu Di Ba'id Suci Nah Di Sana Itu Tabut Perjanjian Di Bawa Masuk Ke Ba'id Suci Dan Ditempatkan Di Ruang Maha Kudus Dan Tidak Ada Imam Yang Boleh Masuk Ketempat Itu Kecuali Imam Besar Masuk Di Ruang Maha Kudus Itu Membawakan Korban Korban Supaya Terjadi Pendamaian Antara Allah Dengan Manusia Nah Di Dalam Pembacaan Kita Bapak Ibu Yesus Disebut Sebagai Imam Besar Agung Mengapa Yesus Disebut Sebagai Imam Besar Agung Oleh Karena Imam Besar Agung Ini Itu Dia Menempati Atau Dia Adalah Anak Allah Yang Maha Tinggi Hal Ini Ditandai Dengan Keimamannya Yaitu Keimaman Yang Sempurna Nah Sebagai Seorang Manusia Dia Turut Merasakan Kelemahan Kita Dia Ikut Merasakan Penderitaan Kita Dia Pernah Dicobai Dia Melalami Hal-hal Yang Menurutnya Juga Sama Dengan Dialami Manusia Saudara 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 Itu Sebabnya Dia Memberikan Keberanian Kepada Manusia Untuk Menghadap Allah Agar Allah Mengasihi Dan Memberkati Orang Orang Berdosa Karena Itu Dalam Pemahaman Ini Saya Ingin Mengajak Bapak Ibu Dan Teman Teman Semua Warga Jumaat Di Rumah Rumah Dengan Dua Cara Untuk Mengerti Siapa Imam Besar Agung Ini Imam Besar Dan Agung Cara Yang Pertama Atau Pendekatan Pertama Adalah Bahwa Yesus Adalah Imam Besar Yang Transcenden Istilah Transcenden Dalam Ilmu Teologi Merujuk Pada Sesuatu Yang Sangat Mulia Yang Tinggi Atau Jauh Melampaui Manusia Istilah Ini Sering Dipakai Untuk Allah Sebagai Pribadi Yang Begitu Mulia Dan Terpisah Dari Manusia Nah Bapak Ibu Yesus Pun Layak Disebut Sebagai Imam Besar Yang Transcenden Ada Tiga Cara Untuk Menjelaskan Tentang Hal Ini Untuk Melukiskan Transcendensi Yesus Sebagai Imam Besar Yang Pertama Dalam Pembacaan Kita Disebutkan Yesus Adalah Imam Besar Agung Penyebutan Seperti Ini Di Dalam Alkitab Sangat Unik Mengapa Unik Karena Tidak Ada Satu Imam Pun Di Dalam Alkitab Disebut Dengan Dua Keterangan Yaitu Besar Dan Agung Dan Sekaligus Saudara-saudara Sebutan Ini Hanya Diberikan Satu Kali Saja Kepada Yesus Nah Di Tempat Lain Yesus Hanya Disebut Sebagai Imam Besar Atau Imam Agung Saudara-saudara Apa Maksudnya Sebutan Ganda Ini Yaitu Yesus Sebagai Imam Besar Dan Agung Untuk Memberikan Penekanan Bahwa Yesus Melebihi Imam Imam Besar Yang Lain Yesus Adalah Melebihi Dari Imam Besar Yang Lain Yaitu Dari Keturunan Harun Itu Alasan Pertama Disebut Sebagai Imam Besar Agung Karena Dia Lebih Dari Imam Besar Yang Lain Dari Keturunan Harun Alasan Pertama Nah Alasan Yang Kedua Sudara Sudara Yesus Melintasi Semua Langit Itu Dikatakan Dalam Pembacaan Kita Nah Mengelintasi Semua Langit Karena Menurut Konsep Yahudi Langit Itu Tersusun Ada Tujuh Tingkatan Menurut Yahudi Tetapi Paulus Pernah Bersaksi Bahwa Dia Juga Pernah Diangkat Oleh Tuhan Atau Diajak Tuhan Sampai Ke Langit Yang Ketiga Paulus Pernah Mengalami Itu Dalam Perjalanan Hidupnya Sampai Langit Ketiga Nah Dalam Alkitab Tidak Ada Penjelasan Yang Sempurna Tentang Langit Ini Apakah Tingkat Tiga Atau Tingkat Tujuh Tetapi Yang Jelas Langit Ini Ingin Menjelaskan Bahwa Langit Itu Adalah Surga Tempat Kediaman Allah Nah Itu Sebabnya Yesus Sudah Meliputi Atau Melintasi Langit Surga Ini Itu Yang Ingin Dikatakan Artinya Yesus Sebagai Imam Besar Agung Itu Karena Dia Berasal Dari Surga Itu Yesus Itu Berasal Dari Surga Itu Alasan Yang Kedua Nah Alasan Yang Ketiga Disebut Sebagai Imam Besar Agung Di Dalam Pembacaan Dikatakan Oleh Penulis Yesus Adalah Anak Allah Nah Anak Allah Ini Tentu Berbeda Dengan Kita Kita Ini Juga Disebut Anak Tuhan Atau Anak Anak Allah Ini Berbeda Karena Kita Diangkat Sebagai Anak Allah Karena Kita Percaya Bahwa Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Atau Ini Ingin Menjelaskan Berbeda Dengan Adopsi Berbeda Dengan Bukan Ingin Menjelaskan Kelahiran Juga Bukan Tetapi Yesus Disebut Sebagai Anak Allah Disini Ingin Menjelaskan Bahwa Hakikat Yesus Adalah Allah Jadi Hakikatnya Disini Yang Dikatakan Identitasnya Yesus Yesus Itu Hakikatnya Adalah Allah Sendiri Karena Itu Dia disebut Sebagai Imam Besar Agung Itu Tiga Hal Yang Menyatakan Bahwa Yesus Adalah Imam Besar Yang Transenden Nah Pendekatan Yang kedua Yang Sangin Jelaskan Disini Bapak Ibu Yesus Adalah Imam Besar Yang Imanen Kalau tadi Transenden Transenden Itu Yang Mulia Yang Tinggi Yang Jauh Di Atas Di Sorga Transenden Tetapi Yesus Juga Adalah Imam Besar Yang Imanen Apa Maksudnya Bapak Ibu Biasanya Begini Seorang Yang Berbeda Pada Posisi Yang Sangat Tinggi Cenderung Untuk Tidak Bisa Memahami Orang Lain Di Posisi Yang Lebih Rendah Nah Karena Itu Kadang Kadang Orang Besar Jauh Dengan Yang Rendah Kadang Kadang Orang Besar Tidak Mau Duduk Dengan Orang Yang Rendah Karena Dia Sulit Memahami Saya Di Posisi Yang Tinggi Bahkan Kita Berani Mengatakan Kamu Tidak Level Kamu Tidak Level Dengan Saya Duduk Sana Jauh Karena Apa Begitu Tinggi Dan Mulia Sehingga Tidak Mampu Memahami Yang Statusnya Rendah Nah Keseimbangan Antara Imanen Dan Transenden Yang Rendah Dengan Yang Tinggi Mulia Itu Merupakan Salah Satu Karakteristik Kekristenan Dan Yang Lain Biasanya Hanya Menekankan Satu Sisi Saja Entah Yang Tinggi Atau Entah Yang Rendah Kalau Yang Tinggi Sekaligus Menjadi Rendah Tidak Mau Tersinggung Sedikit Tidak Mau Nah Saudara Saudara Itu Yang Saya Jelaskan Jadi Disini Yesus Itu Sebagai Imam Besar Yang Imanen Yang Rendah Mengapa Karena Dia Allah Yang Bertata Tinggi Di Sorga Itu Dia Mau Turun Di Tempat Yang Rendah Di Dunia Ini Mendekatkan Diri Kepada Manusia Mendekatkan Diri Kepada Orang Orang Yang Rendah Yang Penuh Dengan Dosa Itu Sebabnya Dia Disebut Sebagai Imam Besar Yang Imanen Imanen Itu Turun Ke Tempat Yang Paling Rendah Dan Ini Beberapa Dinyatakan Misalnya Yohanes Mengatakan Pada Mulanya Adalah Firman Tetapi Firman Itu Sekarang Telah Menjadi Manusia Ini Kan Dari Yang Transenden Disana Kemudian Turun Menjadi Imanen Menjadi Tempat Paling Rendah Itu Yang Pertama Nah Yang Kedua Diceritakan Dalam Surat Filipi Dalam Filipi Pasal 2 Ayat 6 Sampai 9 Itu Dikatakan Begini Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Keseteraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Jadi Allah yang Transenden Itu Dia Mengosongkan Dirinya Apa Maksudnya Mengosongkan Dirinya Itu Dia Membuang Segala Atribut Yang Ada Dalam Hati Ini Yaitu Pangkat Derajat Kemuliaan Yang Melebihi Dari Semua Kebahagiaan Sukacita Yang Tidak Bisa Kurang Tapi Itu Dikosongkan Yesus Mengosongkan Membuang Semua Dalam Hati Ini Kemudian Dia Turun Dia Tidak Mempertahan Keseteraan Allah Itu Sebagai Miliknya Yang Dipertahankan Melainkan Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Kemudian Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Ini Karena Itu Imanen Karena Dari Tempat Tinggi Dia Turun Menjadi Sama Dengan Manusia Dia Mau Turun Di Tempat Yang Rendah Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salim Itu Yesus Jadi Dia Menjadi Iman Yang Iman Besar Agung Tapi Imanen Karena Apa Dia Turun Untuk Merasakan Penderitaan Manusia Dia Merasakan Sakit Dia Merasakan Lapar Dia Dicaci Dia Dimaki Dia Apa Mau Dia Menerima Itu Karena Cinta Kasihnya Kepada Anak Manusia Nah Untuk Apa Sudara-sudara Ini Yang Dimaksud Imam Besar Agung Maksudnya Sejak Manusia Putus Hubungan Dengan Tuhan Di Taman Eden Sekarang Dipulihkan Yang Menjadi Perantara Siapa Menjadi Pentera Manusia Dengan Allah Bapak Itu Adalah Yesus Kristus Anak Bapak Itu Dia Menjadi Perantara Dia Yang Mendoakan Kita Bapak Ampunilah Anak-anakmu Ini Persatukanlah Mereka Supaya Tidak Bercerai Supaya Mereka Tidak Terserak Kemana-mana Tapi Mereka Menjadi Satu Rukun Dan Damai Tuhan Yang Menyelamatkan Itu Dan Ini Jaminan Pasti Gitu Bapak Ibu Sehingga Kita Tidak Boleh Ragu Dengan Imam Besar Yesus Imam Besar Yang Agung Imam Yang Transenden Yang Sangat Mulia Tetapi Juga Imam Yang Imanen Yang Mengerti Kelemahan Kita Dan Dia Menjadi Perantara Kita Tidak Seperti Imam Besar Yang Lain Mengapa Tidak Seperti Imam Besar Yang Lain Kita Bisa Membaca Dalam Surat Ibrani Pasal 27 Ayat 26 Dan 27 Surat Ibrani Itu Dikatakan Demikian Sebab Imam Besar Yang Demikian Yang Kita Perlukan Yaitu Yang Saleh Tanpa Salah Tanpa Noda Yang Terpisah Dari Orang Berdosa Dan Lebih Tinggi Daripada Tingkat Tingkat Surga Yang Tidak Seperti Imam Besar Lain Yang Setiap Hari Harus Mempersembahkan Korban Untuk Dosanya Sendiri Dan Sesudah Itu Barulah Untuk Dosa Umatnya Sebab Hal Itu Telah Dilakukannya Yaitu Dilakukan Oleh Yesus Satu Kali Untuk Selama Lamanya Ketika Ia Mempersembahkan Dirinya Sendiri Sebagai Korban Jadi Yesus Kalau Dulu Imam Perjanjian Lama Itu Dia Bawa Korban Kebaik Suci Kambing Yang Tidak Cacat Dipotong Keluarkan Darahnya Sebagai Persembahan Kepada Allah Supaya Mendapatkan Pengampunan Dan Pendampean Itu Lain Lakukan Tiap Hari Untuk Dirinya Maupun Untuk Orang Lain Tapi Yesus Tidak Membawa Domba Yang Tidak Cacat Cacat Cela Itu Adalah Dirinya Sendiri Karena Dia Tidak Pernah Melakukan Dosa Nah Itu Dia Yang Menjamin Kepada Setiap Orang Bahwa Hidup Ini Kita Tidak Perlu Takut Apalagi Untuk Menghadapi Kematian Untuk Menghadapi Masa Depan Tidak Perlu Takut Karena Kita Punya Imam Besar Dan Agung Yesus Kristus Adalah Jaminan Pasti Bagi Keselamatan Kita Karena Dia Menjadi Perantara Manusia Dengan Allah Dengan Membawa Korban Dirinya Sendiri Di Di Kayu Di Kayu Salim Sehingga Korban Ini Berkenan Kepada Tuhan Karena Itu Imam Besar Aku Tidak Ada Jabatan Yang Seperti Nah Karena Itu Bapak Ibu Saudara Saudara Melalui Ibadah Keluarga Ini Kita Diingatkan Apalagi Di Situasi Pandemi Wah Kita Tidak Tahu Nasib Kita Tapi Kita Tahu Bahwa Kita Berada Dalam Pemeliharaan Allah Kita Dilindungi Oleh Allah Dan Kita Punya Jaminan Pasti Keselamatan Itu Dari Yesus Karena Dialah Perantara Yang Menjadi Pendamaian Antara Manusia Dengan Allah Dan Antara Allah Dengan Manusia Sehingga Terjadi Jumbu Hengka Mula Gusti Justru Dengan Penat Kristus Ini Maka Ada Pertemuan Lagi Antara Allah Dengan Manusia Jadi Yang Terputus Di Taman Firdaus Itu Dipulihkan Kembali Karena Itu Bapak Ibu Jangan Segan Segan Datang Pada Tuhan Jangan Kendor Jangan Lemah Tetapi Terus Bersama Dengan Allah Karena Dia Imam Besar Agung Untuk Keselamatan Kita Tapi Yang Menjamin Hidup Dan Menuntun Kita Ke masa Depan Tuhan Memberkati Amin Nama Yesus Nama Nama Indah Didengar Nama Yesus Membuat Hati Tenteran Nama Yesus Menjadi Dasar Pengharapan Bagi Orang Yang Putus Asa Mendengar Namanya Patutlah Kita Menyembahnya Bersyukur Memuji Dan Menyinggikan Dia Di dalam Namanya Setiap Putut Pun Bersujuk Dan Semua Lidah Mengaku Yesus Tuhan Nama Yesus Menghibur Hati Yang Pedih Nama Yesus Membawa Damai Yang Penuh Nama Yesus Nama Yang Sangat Berkuasa Melebihi Segala Nama Mendengar Namanya Patutlah Kita Menyembahnya Bersyukur Memuji Dan Meninggikan Dia Di dalam Namanya Setiap Butut Kan Bersuju Dan Semua Lidah Mengaku Yesus Tuhan Bapak Ibu Sudara Mari kita Bersatu Dalam Doa Untuk Menaikan Syukur Dan Safaat Kita Kepada Tuhan Kita Berdoa Kami Mengucap Syukur Kepadamu Bapak Karena Firman Tuhan Baru Saja Diberitakan Yang Mengingatkan Kami Untuk Tidak Takut Menghadapi Kehidupan Ini Karena Tuhan Telah Memberikan Imam Besar Agung Yaitu Yesus Kristus Dia Imam Besar Agung Yang Transenden Tetapi Juga Imam Besar Agung Yang Imanen Karena Yesus Seperti Sebenarnya Allah Sendiri Yang Mau Turun Ke Bumi Karena Cinta Kasihnya Yang Begitu Besar Kepada Dunia Ini Tuhan Kami Mengucap Syukur Untuk Firman Ini Biarlah Firman Ini Boleh Menyentuh Hati Dan Pikiran Kami Dan Biarlah Menjadi Bagian Dalam Hidup Kami Untuk Dapat Kami Berdomani Dalam Menghadapi Hidup Yang Penuh Tantangan Rintangan Dan Berbagai Macam Persoalan Bahkan Hal-hal Yang Sangat Menakutkan Bagi Kami Tetapi Bersama Dengan Yesus Maka Segala Persoalan Apapun Dapat Kami Lalui Dapat Kami Selesaikan Dapat Kami Lewati Dengan Selamat Oleh Karena Tuhan Yesus Adalah Imam Besar Agung Imam Yang Transenden Tetapi Juga Imam Yang Imanen Yang Imanen Adalah Ikut Merasakan Kelemahan Kelemahan Umat Manusia Penderitaan Dan Berbagai Macam Persoalan Dan Tuhan Mengambil Alih Itu Supaya Setiap Orang Percaya Mendapatkan Bagian Keselamatan Biarlah Firman Ini Tuhan Menjadi Bagian Dalam Hidup Kami Tuhan Bapak Surgawi Pada Kesempatan Ini Kami Berdoa Untuk Seluruh Warga Jemaat Sumber Kasih Yang Tersebar Di Seluruh Sektor Pelayanan Dari Sektor Satu Sampai Dengan Delapan Bapak Ibu Pemuda Remaja Dan Anak Anak Tuhan Berkati Mereka Agar Mereka Boleh Tetap Teguh Tegar Menghadapi Persoalan Hidup Ini Dimampukan Untuk Menyelesaikan Tugas Tugas Kehidupan Dengan Baik Anak Anak Kami Terutama Dalam Situasi Pandemi Ini Mereka Harus Belajar Di Rumah Dengan Berkat Berkat Teknologi Yang Begitu Canggih Karena Itu Tuhan Mampukan Anak Anak Kami Untuk Mengikuti Belajar Secara Daring Itu Dan Tidak Mengurangi Standar Keilmuan Yang Diberikan Mereka Menjadi Anak Yang Cakap Cerdas Dan Pandai Tetapi Yang Tetap Takut Dan Taat Kepada Tuhan Bagi Keluarga Keluarga Yang Masih Berduka Cita Tuhan Sertai Dan Tuhan Lindungi Setah Tuhan Berkati Secara Khusus Keluarga Ibu Heni Huka Dimana Ibunda Kekasih Dari Ibu Heni Baru Saja Engkau Panggil Menghadap Kadirat Tuhan Engkau Berkati Berikan Kekuatan Dan Ketapan Iman Penghiburan Sejati Dari Tuhan Dan Bialah Tuhan Memampukan Mereka Menghadapi Itu Semua Dengan Penuh Syukur Dan Sukacita Demikian Pula Kami Mendoakan Untuk Keluarga Sorongan Mamusung Dimana Kakak Yang Sulung Dari Ibu Pendeta Marta Juga Baru Dipanggil Tuhan Yang Membuat Keluarga Sorongan Dan Mamusung Itu Berdukacita Berikan Kekuatan Ketapan Iman Dan Penghiburan Untuk Mereka Tuhan Bapak Di Surga Semua Sudara Kami Jumat Ini Yang Masih Merasakan Dukacita Tuhan Berikan Kekuatan Penghiburan Kemampuan Untuk Melewati Semua Itu Dengan Baik Kami Juga Mendoakan Tuhan Untuk Semua Sudara Kami Yang Meliki Pergumulan Pergumulan Berat Akibat Dari Dampak Covid Tuhan Juga Tolong Dan Berkati Mereka Tuhan Juga Melimpahkan Usaha Dan Kerja Untuk Menuhi Kebutuhan Ekonomi Dan Mengalami Berkat Yang Melimpah Dari Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Kami Juga Mendoakan Untuk Seluruh Kegiatan Pelayanan Jemaat Sumber Kasih Tuhan Berkati Agar Seluruh Bidang Pelayanan Dapat Berjalan Dengan Baik Demikian Pula Tuhan Untuk Rencana Sidang Mupel Atau Wilayah Tuhan Berkati Agar Berjalan Dengan Baik Pula Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 24 Mendatang Terima Kasih Tuhan Kami Juga Mendoakan Untuk Orang Orang Yang Miskin Para Janda Duda Yatim Biatu Orang Orang Yang Tidak Meliki Tempat Tinggal Dimanapun Berada Tuhan Berkati Kami Kami Menyerahkan Tuhan Seluruh Presbyter Jemaat Ini Mampukan Melaksanakannya Dan Juga Unit Misioner Pelekat Pelekat Melaksanakan Tugas Rencana Peneguhan Pengurus Pelekat Yang Baru Pada Tanggal 25 Mohon Penyertaan Dan Bimbingan Tuhan Supaya Semua Dapat Dilaksanakan Sesuai Dengan Gendak Tuhan Bapak Di Surga Kami Mendoakan Pula Ya Tuhan Untuk Gereja-gereja Tuhan Berkati Kehadirannya Di Tengah Bangsa Dan Negeri Ini Demikian Pula Masyarakat Indonesia Yang Terdiri Dari Masyarakat Tular Tuhan Juga Memberkati Supaya Mampu Membina Kesatuan Dan Persatuan Membangun Negeri Ini Menuju Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Bersama Pemerintah Bangsa Ini Tuhan Berkati Agar Para Pemimpin Bangsa Ini Menjadi Orang Orang Yang Takut Akan Allah Dijauhkan Dari Pementingan Diri Sendiri Dan Penyalah Gunaan Kekuasaan Terima Kasih Ya Tuhan Kami Menyerahkan Sepenuhnya Dalam Tangan Penyertaan Dan Pemiharaan Inilah Kami Tuhan Yang Berdoa Kepadang Sempurnakan Doa Kami Karena Ya Tuhan Hanya Dalam Pengasian Mu Kami Mohon Dengarkan Doa Kami Beliar Kami Dalam Yesus Kristus Tuhan Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Gendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Belilah Kain Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sekup Dan Ampun Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Sudah Mengampuni Orang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Bawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Mempunyai Kerajaan Dan Puasa Dan Kemuliaan Sampai Selam Malam Amin Masmur Masmur 50 Ayat 14 Sampai 15 Persembahkanlah Syukur Kepada Korban Kepada Allah Dan Bayarlah Nasarmu Kepada Yang Maha Tinggi Berserulah Kepadaku Pada Waktu Kesesakan Aku Akan Meluputkan Engkau Dan Engkau Akan Memuliakan Aku Berdasarkan Firman Tuhan Itu Mari Kita Memberikan Persembahan Syukur Kepadanya Kolekta Yang Terkumpul Dapat Disetorkan Ke Bank Mandiri Giro Jemaat Seperti Yang Tertera Pada Layar Atau Dapat Dimasukkan Kedalam Amplop Dan Diserahkan Kekas Jemaat Jika Kondisi Sudah Memungkinkan Dikoordinasikan Dengan Korsek Tuhan Memberkati Saudara Dan Persembahan Saudara Kidung Pujian Dari Kidung Jemaat 393 Tuhan Tuhan Betapa Banyaknya Berkat Yang Kau Beri Teristim Terima kasih Ya Tuhan Atas Keselamatanku Padaku Telah Kau Beri Hidup Bahagia Abadi Sanak Saudara Dan Teman Kau Beri Kepadaku Berkat Terindah Ialah Ku Jadi Anakmu Terima Kasih Ya Tuhan Ku Atas Keselamat Kepadaku Adaku Telah Kau Beri Hidup Bahagia Abadi Setiap Hari Rahmatmu Tiada Putusnya Andaku Puji Namami Tetap Selamanya Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia amati. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Terpujilah engkau ya Allah yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini dan mampukanlah kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Jemaah Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah ini kembali ke tengah kehidupan kita. Karena itu kita berdiri, pergilah dan kembalilah ke dalam kehidupanmu setiap hari untuk melaksanakan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan firman yang telah kita dengarkan. Kita bakti 182, pait pertama sampai ketiga. Anakalah turun ke dunia Mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidupku. Kebun yang kau sempertuluh kebangkitannya. Kau tak comas akan hari besok. Ku hatir-pun hilang leluhnya. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram bahagia, terjaminlah masa depanku. Hidupku jadi baru oleh hidupnya, ku tak jamas akan hari besok kulatirkan. Hilanglahnya, sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup aku pun hidup. Ku taukelah, kan ku hadapi saat berat di hidupku. Aku menang bersama Yesus, dan kemuliaan jadi milikku kekal. Ku tak jamas akan hari besok kulatirkan, hilanglahnya. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup aku pun hidup. Saudara-saudara jemaah Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, dan kita terima berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan roh kudus, menyertai kamu sekalian. Amin, 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 amin. Selamat malam, selamat menjalani hidup sehari-hari, kita bersyukur telah menyelesaikan ibadah ini. Tuhan berkatnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.